Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono Terima kasih sudah bergabung di channel ini lagi Dan aku tau udah lama banget kalian gak ngeliat muka aku Kali ini aku menampilkan muka lagi karena aku mau terima kasih banyak sama kalian Untuk 33.300 subscriber di channel ini Dan aku harap kalian enjoy dengan semua konten-kontenku Baik yang bacaan maupun dengan reels atau stories, short stories untuk kesadaran Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan ya untuk hidup kalian Semoga jadi mempermudah hidup kalian Oke gak berlama-lama kita mau mulai aja bacaan kalian di bulan ini Halo Cancer, ini bacaan untuk kalian di bulan April 2023 Gak terasa ya udah bulan keempat aja nih Oke, kita lihat apa yang menanti kalian di bulan April Oke, wow Kartu pertama adalah The Devil Ada sesuatu yang membelenggu kalian Ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman rasanya Dan disini ada kartu penghalangnya adalah The Tower Jadi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kalian Di luar pikiran kalian, perkiraan kalian Ini ada sesuatu yang sangat-sangat besar mempengaruhi kalian Dan mengubah hidup kalian Dan itu membuat kalian merasa terjerat, terkungkung Mungkin kalian malu atau merasa bersalah Atau merasa kesel gak bisa terjadi seperti yang kalian inginkan Mungkin ada sesuatu yang membuat kalian Merasa buruk ya Pikiran-pikiran yang menjerat kalian itu Itu karena ada hal yang terjadi di luar pikiran kalian Kemarin ini disini ada Two of Wands Ini ngomongin tentang kalian udah mikir jauh ke depan Oh, kayaknya gini Kalian udah mikir jauh ke depan Tapi yang terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan Tidak seperti rencana kalian Nah, ini tuh membuat kalian merasa Terkungkung dengan rasa Kesal, marah, kecewa, dan sebagainya Nah, disini kartunya adalah The World The World artinya pengembangan diri kalian Ini adalah saatnya kalian mengembangkan diri Bukan dengan apa yang kalian pikirkan Atau kalian rencanakan Tapi dengan bagaimana kalian lebih flow Ikutin aja alurnya Kalian perhatikan pesan semesta untuk kalian tuh apa Coba untuk lebih berselaras Nah, disini kartu berikutnya adalah Ace of Pentacles Ace of Pentacles itu ngomongin tentang Bagaimana kalian memulai sebuah project baru Pekerjaan baru, keluarga baru mungkin Sesuatu yang solid Itu yang kalian mau mulai Mungkin fokus kalian disitu aja ya Dan disini kartunya adalah Three of Cups Kalian lagi mendapatkan apa yang kalian butuhkan kok Dukungan yang kalian inginkan itu datang Tapi mungkin bukan dari orang yang kalian inginkan ya Tapi ada kok Ada dukungan Kalian didukung oleh semesta Lewat orang-orang sekitar kalian Tapi jangan dipikirkan orangnya harus siapa Pasti kalian akan lihat sendiri Semua akan terfilter Mana yang layak untuk di dalam hidup kalian Akan stay Kalau yang tidak layak akan lepas Akan menjauh begitu aja Nah ini juga Kalian disini lagi di King of Wands Kalian harusnya Udah tau apa yang harus kalian lakukan dalam hidup kalian Kalian pegang kendali Kalian tau apa yang harus kalian lakukan Kalian have fun Kalian bersenang-senang melakukan Apa yang kalian lakukan itu Dengan Dalam Apa ya Menciptakan sesuatu yang baru ini Dalam mengembangkan diri kalian Yaudah have fun aja Gak usah terlalu dipikirin gimana Atau bagaimana nanti Atau Bisa enggak Ya dan sebagainya Tapi dalam mengembangkan diri Itu Nomor satu adalah Have fun Oke Nikmati perjalanan kalian Nikmati Perkembangan kalian Perhatikan setiap detilnya Supaya kalian ngerti Oh ini tuh supaya ini Oh kenapa aku waktu itu harus kehilangan orang itu Supaya orang yang baru bisa datang Oh kenapa aku harus mengalami hal itu Supaya sekarang aku bisa melampauinya Aku bisa melakukan yang ini Tanggung jawab baru dengan baik dan sebagainya Oke disini di sekitar kalian ada orang yang lagi Mungkin lagi menimbun Kekayaan Mungkin dia lagi santai Dia udah selesai dengan semua tugas-tugasnya Dan dia lagi santai banget Dan orang ini bisa membantu kalian mungkin ya Orang yang bisa Atau yang akan mempengaruhi kalian bulan ini adalah Orang yang lagi Santai di rumahnya Menikmati apa yang sudah dilakukan dan sebagainya itu Dan ini adalah Apa yang kalian takutkan ya Mungkin kalian Dengan semua yang terjadi di luar kendali kalian ini Kalian mungkin takut sama Karma Mungkin kalian takut sama Hasil atau konsekuensi yang harus kalian jalani Mungkin kalian takut sama Apa yang menanti kalian di depan Tapi tolong dilepaskan Karena ketakutan itu adalah jebakan ya Karena semakin kalian takut Semakin itu Akan terwujud Jadi lepasin semua rasa takut Fokus sama diri kalian sendiri Apa yang bisa kalian pegang Apa yang bisa kalian lakukan Hanya itu aja yang kalian fokuskan Karena di luar itu Bukan kendali kalian Semakin kalian ingin mengendalikan sesuatu yang bukan Kendali kalian Ini keinginan untuk mengendalikan Entah itu dari orang lain Entah itu dari kalian Tapi Mau mengendalikan itu Bukan sesuatu yang alami Itu adalah memaksakan sesuatu untuk terjadi Dan itu Akan membuat kalian Stres sendiri Karena hasilnya gak akan bagus Coba untuk lebih Low Untuk lebih ngalir Dengan Semesta Supaya kalian juga tahu Oh maksudnya Tuhan tuh ini Oh kenapa aku harus begini Karena Kenapa waktu itu begini Karena ternyata aku harus Seperti ini Dan sebagainya Jadi untuk memahami Kehidupan kalian sendiri Memahami pesan semesta Memahami Rencana Tuhan dalam hidup kalian Kalian harus Aware Kalian harus sadar Dan itu caranya dengan memperhatikan Setiap ego Yang ada di dalam diri kalian Perhatikan Sadari Makin kalian sadar Makin mudah Untuk mengenali Semua Pesan Semesta itu Disini ada Porcupine and Anamone Artinya adalah Boundaries Coba dibuatkan Batasan-batasan Dalam hidup kalian Dalam diri Dalam keseharian kalian Apa aja yang layak Untuk kalian Terima dalam hidup Orang-orang yang boleh Ngobrol sama kalian Pikiran-pikiran yang boleh Ada di dalam benak kalian Semua yang kalian bisa jaga Tolong Boundariesnya dijaga dulu Karena Kalau kalian sudah bisa jaga boundaries Akan lebih mudah buat kalian Mengendalikan yang di dalam Kalau kalian Membiarkan yang di luar itu Masuk ke dalam Kalian akan pusing sendiri Akan menjadi stress sendiri Tapi Boundaries ini Akan membantu kalian Untuk Keep Apa yang penting Ada di dalam Yang gak penting Kalian lepas-lepasin Jadi kalian gak pusing Gak ribet Gak mencoba Mengendalikan hal Yang tidak bisa kalian kendalikan Tapi kalian benar-benar Aware Sama semua pikiran Perkataan Dan perbuatan kalian Cuma itu yang bisa kalian Kendalikan Dan kalian gak bisa Mengendalikan orang lain Atau keadaan Oke Kalian cuma bisa Mengendalikan Respon kalian Terhadap sesuatu Oke itu aja Pesan untuk kalian Di bulan April Keep happy and keep healthy Oh iya Untuk kalian yang perlu Untuk move on Bagaimana caranya Untuk stay Netral Gimana caranya Untuk melampaui Trauma-trauma itu Bagaimana caranya Selain kalian bisa ikut Program Seven Steps Of Healing Kalian juga bisa Membeli Jurnal My Silent Path Atau jurnal Perjalanan Senyapku ini Ini adalah Versi yang baru Karena yang lama Sudah habis Sold out Jadi aku bikin Versi barunya Masih mirip Tapi ini dua Bahasa Bilingual Ada bahasa Inggrisnya juga Ini penuh dengan Apa ya Kolom-kolom Yang bisa kalian isi Semuanya Pengetahuan Dan kolom-kolom Untuk Membawa kalian Pada kesembuhan Membantu kalian Untuk sembuh Oke Kalau kalian mau Tertarik untuk Memiliki Salah satu jurnal ini Kalian bisa Coba Kontakt aku Lewat Email Di bawah ini Jurnal Senyapku Atau Kalian bisa ke Tokopedia Indotarot Oke Salam sembuh Selamat menikmati